Mas, pengalaman Mas jaga di sini pernah ngeliat apa gitu? Atau enggak punya interaksi apa gitu waktu jaga di sini gitu? Saling kayak semacam bau-bau gitu. Terus sama kalau lagi waktu dulu sih udah lama banget itu pernah lagi jaga gitu. Ada lini tuh pernah mati semua gitu. Oh jadi pas masih lagi jaga sama temen di sini ada lini mati semua? Terus kalau kayak hantu-hantu gitu pernah ada enggak di sini? Itu hantunya, kebetul sih orang-orang luar sih enggak. Karena rata sini paling sekitar interaksinya akan cuman kayak bunyi-bunyi, terus kayak bau-bau, nah kalau untuk orang-orang luar tuh kayak semacam dia mau main ke sini, nah biasanya selalu di taman yang kayak nenek gitu. Sama noleng Belanda ya? Biasanya yang ngeliat itu orang-orang pengunjung luar bang ya? Iya betul. Bukan dari warga sekitar ya? Tapi kalau misalkan yang di rumah seberang itu tuh, yang rumah dinasnya gimana tuh bang? Serem juga enggak tuh? Nah itu juga dengan dana mitasnya juga serem gitu. Serem juga ya? Sering ada muncul juga gitu noleng Belanda atau sesek lain? Kalau yang di belakang itu, belakang rumahnya itu persis, dengan dana itu perempuan itu. Perempuan ya? Yang bagian atas ya? Yang di bawah, belakang rumahnya malah. Oh gitu. Mungkin ya kalau gitu. Makasih banyak ya informasinya. Makasih ya Pak. Ya teman-teman, sekarang gue sudah berada di depan rumah dinas yang ikut terbengkalai cuy. Dan yaudah lah ya, kita langsung aja masuk ke dalam dan kita lihat di dalam sana ada apa aja. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah menuju pintu masuknya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anjir. Kok agak lebih creepy disini ya dibanding bangunan tadi ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Rumahnya dua tingkat teman-teman. Disana ada tangga. Tapi sebelum kita naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Gue kayak ngedenger sesuatu barusan. Oke, ini sepertinya ruang kamar. Ya lagi-lagi lantainya sudah dipenuhi oleh tanah merah. Wow. Ya ini lebih banyak ruangan sih dibanding gedung yang tadi. Assalamualaikum. Oke. Dan gue juga harus berhati-hati teman-teman. Karena plafonnya sepertinya sudah rubuh. Mudah-mudahan ketika gue eksplor gak rubuh deh nih. Tuh. Anjir serem banget dah. Ngeri rubuh gue. Dan tiba-tiba ada ular di atas plafon. Ih. Nah, paku-paku seperti ini nih yang bahaya nih. Ngeri. Keinjek. Ini kayaknya diawas-awasin dulu deh pakunya. Karena pasti yang eksplor kesini bukan cuman gue. Takutnya di hari berikutnya ada orang lain yang eksplor atau teman-teman gue. Malah kinjek paku kan kasihan. Assalamualaikum. Oke. Ini. Ruangan kamar juga sepertinya. Oh enggak. Ini kayaknya garasi deh. Iya kan? Tuh. Sempet dijadikan counter kayaknya teman-teman. Iya kalian bisa lihat tuh. Sempet dijadikan counter kayaknya. Astagfirullahaladzim. Beneran kaget gue barusan. Anjir. Kaget. Yang gue kaget adalah kalau rubu sih. Anjir. Jumpscare gue. Assalamualaikum. Ada orang? Iya mudah-mudahan aja enggak ada orang sih. Tapi serem juga. Anjir. Kaget gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ruangan kamar kayaknya sih. Anjir. Kaget beneran gue. Gue pikir tadi. Plafonnya ada yang jatuh. Tapi agak ngeri juga sih. Kalau ketika plafonnya jatuh. Terus nimpa gue. Ih serem banget. Enggak kebayang dah. Tapi beneran. Sumpah. Gue kaget beneran tadi. Jadi. Mohon maaf ya. Kalau tadi kalian kaget juga. Dengar teriakan gue. Wow. Gokil sih. Yaudah lah. Kita lanjutin lagi cuy. Explore di rumah dinas. Yang ada di. Jakarta Selatan. Let's go. Oke temen-temen. Kita lanjutin lagi. Explore-nya. Jujur aja ya. Gue juga barusan beneran kaget kok. Jadi mohon maklum. Kalau tadi. Kalian. Ikutan kaget. Dengar. Gue. Teriak. Oke. Dan. Disini. Sepertinya. Washtafel temen-temen. Ya. Washtafel artinya disini dapur sih. Dan ini adalah. Toilet. Oke lah. Assalamualaikum. Dan ini. Ruang. Kecil ya. Ruangannya kecil gitu aja. Kamar mungkin gak sih. Atau. Jangan-jangan. Emang. Hanya untuk tempat ibadah ya. Wah. Astagfirullahaladzim. Orang luar itu. Orang yang di luar rumah. Orang lewat kayaknya. Ini ada. Masasal-sasal juga. Dapur kah? Oh. Enggak. Enggak. Ini tempat cuci piring. Iya. Bukan cuman dapur. Oh. Ini alaman belakangnya temen-temen. Tuh. Ini alaman belakangnya. Iya. Ini alaman belakang cuy. Wow. Ngeri ada ular gak sih disini? Iya. Ngeri ah. Takut ada ular gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini. Ruangan kecil lagi. Gak paham ya gue. Ruangan ini dijadikan apa? Kamar kah? Atau. Kalau ini. Tentunya toilet sih. Akhirnya toiletnya serem banget dah. Gari ada ular gue. Tuh. Akarnya sudah. Masuk ke dalam rumah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Gue langsung tembus di. Tempat gue masuk pertama tadi temen-temen. Oke. Sekarang waktunya kita naik ke atas cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak serem sih menurut gue. Wow. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kaget gue. Kaget-kaget. Kayak berasa ada yang ngikutin dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri rubuh gue. Pelafonnya dari tadi. Gue lihat udah. Hancur-hancuran. Oke. Ini sepertinya ruangan kamar. Cicak men. Itu cicak men. Oke. Oke. Ini ruangan kamar sepertinya. Gue gak mau masuk lah. Karena ada serang laba-laba tuh. Gue gak mau rusak. Oke. Dan disini ada toilet lagi teman-teman. Ini. Atau jangan-jangan toiletnya mulai dari sini kali ya. Sudah masuk di bagian toilet. Karena disini juga ada kayak tempat mandi. Iya kan? Kalian bisa lihat kan? Tuh. Oke lah teman-teman. Kayaknya. Sudah semua ruangan di rumah ini. Gue telusurin. Dan juga. Gedungnya juga tadi sudah gue. Telusurin semua tiap ruangannya. Jadi kayaknya. Vlog gue sampai sini aja teman-teman. Iya vlog gue sampai sini aja cuy. Oke teman-teman. Kayaknya vlog gue sampai sini aja. Karena gue sudah mulai lelah, letih, lesu, dan lunglay. Dan ditambah juga wajah gue sudah penuh dengan air keringat. By the way teman-teman. Thank you banget ya. Sudah mampir ke channel gue. Dan nonton video gue sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel gue. Supaya berkembang. Supaya gue bisa menghibur kalian. Dengan video-video yang lebih menarik tentunya. Dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata dari gue Irfan Jayani. Di kota Jakarta. Jangan lupa bahagia cuy. Ah, raos pisan oi. Oke teman-teman. Kita coba cari pintu masuk menuju ke dalam bangunan Belanda ini. Iya, jujur aja sih. Ini untuk beberapa kalinya gue meng-explore bangunan bekas Belanda cuy. Salah ngomong kan tuh gue. Cobrak! 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 Terima kasih telah menonton